Oh my god, ini aku suka banget warnanya Jadi ini pertama kalinya aku menggunakan satu eyebrow pin-pen kayak gini Semoga aja lakukan hasil guys Ini tuh kayaknya harus dipakai pelan-pelan gitu Tuh hasilnya kayak gini Oh my god, ini tuh susah banget Selanjutnya disini ada perfect face and body foundation Ini aku pilih yang warna light nomor 02 Lucu juga ya namanya face and body foundation Ini emang udah pake di badannya guys Anyway, bentuk tubenya tuh kayak gini guys Jadi kayak botol susu gitu ya Oke, semoga ini cocok untuk warna kulit aku Aku mau cobain segini Dan biar yang wangi-wanginya kayak wangi melati gitu guys Wow, putih banget Ini susah banget, gak mau keluar Wah, aku ketok-ketok akhirnya dia baru mau keluar lagi guys Baiklah, kita lanjutkan Jadi ini aku udah menggunakan 3 layer guys Dan jauh takut sebenernya masih belum bercover Aku gak akan nambahin jadi 4 layer Karena ini putih banget Dan concealer-nya Ini aku pilih yang nomor 01 yang vanilla Rubung dia warnanya lebih gelap dari foundation yang aku punya Ini aku pake dikit aja Selanjutnya ini untuk eyeshadow-nya Mereka ada beberapa palette Tapi ini aku pilih yang nomor 01 Jadi ini aku udah swatches Ini dia warnanya guys Selanjutnya aku pake shimmer yang warna agur timpingan ini Untuk di tengah-tengahnya Aku mau tambahin yang shimmer-shimmer ini Yang mau diterang Di tengah-tengahnya Ini tuh kosnya kayak gini guys Dan warnanya hitam peka Selanjutnya ini ada mascaranya Dan yang menariknya Dia tuh bentuk kuasnya tuh kayak gini guys Ini ada blush on-nya Ini aku pilih warna yang 02 Ini aku kebanyakan banget Untuk highlighter-nya Ini aku pilih yang warna pink glow Langsung keliatan glowing guys Lumayan juga sih highlighter-nya Stick-nya sendiri mereka tuh ada 3 macem guys Ini tuh yang lip gloss-nya Terus ini yang velvet lip cream-nya Terus satu lagi ini yang velvet lip cream Jadi ini untuk yang lip gloss-nya Ini aku pilih yang nomor 301 I remember Jadi ini warnanya kayak gini guys Secantik itu guys Oh my god Ini aku suka banget warnanya Selanjutnya ini ada velvet lipstick-nya Dan ini warnanya tuh kayak gini guys Ini tuh teksturnya bener-bener creamy banget Dan emang kayak gak kering di bibir Terus wanginya enak kayak wangi-wangi permen gitu guys Nah selanjutnya ini ada lip cream-nya Ini tuh bentuk packaging-nya lucu banget guys Jadi ini tuh kayak 20 gitu tuh Tapi ini tuh keliatan warnanya gitu Nomor 102 Romance Pink Dan warnanya kayak gini Ini warnanya pink Tapi keliatannya kalau di kamera Ini kayak agak-agak orange gitu ya guys Untuk wanginya Ini tuh beda kayak Teman-teman lipstick yang lainnya Ini wangi banget guys Kayak wangi-wangi coklat gitu Dan selesai sudah Ini aku mau Lanjut pake lipstick yang tadi lagi Terus aku mau rinci produknya guys Jadi ini aku udah kembali Dengan menggunakan lip cream-nya tadi Setelah kali ini aku mau rinci satu-satu produknya Dimulai dari Tadi aku kan pake pertama kali Brow Tin Pen Jadi ini tuh guys Buat kalian yang pertama kali Menggunakan tato eyebrow tin pen Kayak gini Seperti aku Itu rasanya tuh susah banget Karena dia tuh kayak Kayak kita pake eyeliner di Eyebrow Tapi hasilnya kalau kita udah Aku blend-blend terus pake spoolie gitu sih Hasilnya sih lumayan juga Cuma kita tuh kayak harus sabar Nimpah-nimpah gitu Nimpah terus di spoolie Nimpah di spoolie Sampai dia tuh bener-bener Jadi satu Atau gak tau ya Mungkin kalau kalian yang udah terbiasa Mungkin oke-oke aja sih Pake produk kayak gini Ini foundationnya Untuk foundationnya sendiri kan Karena dia tuh kan Packagingnya bukan Bukan yang mica atau kaca guys Ini tuh kayak bener-bener plastik Kayak bener-bener botol gitu Jadi tadi aku sempet kesulitan Untuk ngeluarin produknya Karena dia tuh bener-bener kayak Ngedep di dalam Terus untuk coveragenya Juga dia gak terlalu coveragenya Dia tuh kayak page sear tuh medium gitu Untuk ngilangin bekas jerawat aku Kayak gini Aku tuh tadi kayak Tiga layer gitu Tapi masih kayak keliatan kan guys Jadi nih kayaknya cocoknya Untuk orang yang kulitnya mulus Tidak cocok untuk orang yang Berjerawat seperti aku Dan untuk concealernya Gak ada masalah sih Tapi kalau untuk under eye gitu sih Kayak gak ada masalah Tapi kalau kalian mau total Kalau dijerawat Lagi-lagi dia tidak bercoverage guys Untuk eyeshadow palette-nya Aku gak tau kalau warna yang lain ya Tapi kalau warna ini tuh Kayak bener-bener warna Santuy Kayak dipantuy gitu guys Kayak warna-warna santai gitu Kalem-kalem dia gak terlalu yang Bukan yang kayak gonjreng gimana sih Tapi kalau untuk yang daily-daily aja Masih cocok pake eyeshadow ini Untuk eyeliner-nya Aku gak ada masalah Tapi mungkin kalau kalian yang baru pertama kali belajar eyeliner ini tuh Kayak kuasnya tuh agak keras Dan agak tebel Jadi kalian harus hati-hati Terus selanjutnya ini adalah maskaranya Maskaranya sih menurut aku unik ya Karena dia kan Bentuk kuasnya tuh kayak gini guys Jadi tuh kayak bener-bener Kalau kita pake tuh kayak satu-satu gitu Gulung mata kita tuh jadi kayak lebih Panjang Untuk blush on-nya ini aku suka banget Karena warnanya super pigmented Harus hati-hati kalian cukup pake sedikit aja Itu tuh udah cukup semuka guys Dan untuk highlighternya juga Aku suka Karena dia warnanya glowing Ini naturalnya kayak gini Cantik banget sih Aku suka kalau highlighter yang Keping-pingan gini Untuk lipsticknya sendiri Mereka kan ada Keluarin tiga varian Ini tuh kayak Ini lip gloss-nya Ini lipstick-nya Terus ini Lip cream-nya Di antar ketiga ini Aku kalau boleh milih Aku lebih suka Yang lip gloss-nya guys Karena dia tuh emang bener-bener Enak sih dipakenya Untuk lipstick-nya juga dia enak Dia creamy banget Jadi lembab di bibir Dan untuk lip cream-nya Ini tuh katanya kan matte Tapi dia nggak terlalu matte Menurut aku guys Jadi masih aman Nggak bikin bibir kering juga Favorit Kalau terfavorit Mungkin menurut aku Aku paling suka yang Lip gloss-nya kali ya Aku suka banget sih Selain warnanya cantik Terus formulain juga enak banget Dipakenya Untuk packaging-nya sendiri Mereka semua identik Dengan warna hitam Dove gitu Aku suka sih sebenernya Cuman kayaknya Kalau misalnya kita Abis pegang foundation Terus pegang Produk gitu Harus hati-hati Karena kan biasanya Modul kayak gini Kan bisa berbekas gitu loh guys Dan yang paling suka Ini tuh harganya affordable banget guys Harganya seperti yang kalian tau kan Kalau makeup China itu kan Memang harganya identik Dengan murah meriah So kalau kalian penasaran Nama produk-produk ini Kalian bisa beli Dan langsung cek ke official Resminya di Shopee guys Namanya Cheekdorol.id Disitu produknya lengkap Bisa aja yang nggak aku review Disini kan guys Dan yang pasti disitu Masih banyak banget promonya guys Oke mungkin segitu aja Review aku tentang produk Cheekdorol ini Semoga kalian suka Kalau kalian suka sama video aku Jangan lupa di like Comment and subscribe ya guys Sampai jumpa di video aku selanjutnya Bye 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 bye